Intro Halo sahabat, selamat datang di channel suksespedia Kelangsungan hidup makhluk hidup salah satunya ditentukan dengan mengkonsumsi makanan untuk melakukan aktivitas tak terkecuali ikan mas Sebagai ikan yang dikonsumsi, jenis ini bisa dibudidayakan dan dikembangkan dengan memberikan pakan yang baik ya Kandungan pakan harus diperhatikan ya, agar ikan mas juga memiliki kualitas terbaik Kira-kira jenis pakan seperti apa ya yang sesuai untuk pertumbuhan ikan mas? Tonton video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut review jenis pakan ikan mas pembudidaya pemula wajib tahu versi dari suksespedia Pelet Pelet merupakan salah satu pakan buatan yang banyak digunakan pelaku budidaya ikan mas untuk mempercepat pertumbuhan ikan Jenis ini sangat cocok diberikan pada ikan mas, anakan maupun dewasa Umumnya pelet dijadikan sebagai makanan utama karena jumlah gizi dan nutrisi yang terkandung di dalam makanan buatan ini Sudah sesuai dengan kebutuhan ikan mas Namun tak semua produk pelet mempunyai fungsi yang sama ya sahabat Ada pelet yang berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan ikan Namun juga memiliki fungsi lain Agar ikan mas pertumbuhannya cepat, pilihlah pelet yang memiliki kandungan protein tinggi sebanyak 32% Protein sangat penting untuk pembentukan berbagai komponen tubuh ikan pada umumnya Kalau kalian biasanya pakai pelet merek apa nih? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Kroto Tak disangka-sangka, ternyata telur semut rang-rang bisa digunakan sebagai pakan ikan mas loh sahabat Telur yang umumnya disebut dengan istilah kroto ini mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi Karena mampu merangsang pertumbuhan lebih cepat Kamu bisa mencari kroto di pohon-pohon yang rimbun ya sahabat Sesudah mendapatkan kroto, pakan itu bisa langsung diberikan pada ikan mas sebagai pakan Jadi tak heran ya kalau kroto seringkali dijadikan sebagai umpan ketika memancing ikan mas Kini kroto sudah banyak dibudidayakan tetapi harganya masih tergolong mahal bagi para peternak karena sangat sulit untuk mendapatkannya Apakah di daerah kalian juga sulit untuk mendapatkan kroto ini sahabat? Kotoran Ternak Kalian pasti tidak pernah membayangkan ya kalau kotoran bisa jadi alternatif pakan Namun faktanya kotoran hewan ternak dapat dipakai sebagai bahan dasar pembuatan makanan ikan Misalnya nih seperti kotoran kelinci, ayam, kambing, dan sapi Kotoran hewan tersebut ternyata mempunyai kandungan nutrisi yang cukup tinggi loh sahabat Jenis nutrisi yang terkandung dalam kotoran hewan antara lain karbohidrat, protein, lemak, dan berbagai nutrisi lainnya Kalau kamu berencana untuk membuat makanan organik menggunakan bahan dasar yang cepat terurai Maka dibutuhkan unsur hara nitrogen yang tinggi Hal ini karena jasad renik pengurai membutuhkan nitrogen untuk perkembangannya Sampai akhirnya menjadi makanan organik yang memiliki kandungan nutrisi tinggi dan bagus Makanan buatan ini bagus untuk dijadikan paikan ikan emas, koi, ataupun jenis ikan lainnya loh Bahkan kini banyak petani ikan emas yang menggunakan kotoran hewan ternak Untuk dijadikan bahan pembuat pelet ikan Akan tetapi sebelum jadi pelet ikan, terlebih dahulu kotoran ternak diolah dengan benar kemudian diberikan zat tambahan Cacing Sutra Makanan alami yang bisa kamu pilih untuk dijadikan pakan ikan emas adalah cacing sutra Ikan emas sangat menyukai cacing sutra dan tubuhnya bisa bertambah besar dengan cepat Cacing sutra memiliki ciri berwarna merah muda dan ukurannya yang sangat halus Walaupun cacing sutra itu bagus untuk dijadikan pakan ikan emas Pastikan untuk membersihkannya terlebih dahulu ya sebelum memberikannya kepada ikan emas Selain itu, pilihlah cacing yang mempunyai kualitas bagus agar tidak berdampak buruk pada kesehatan ikan peliharaanmu Sebelum diberikan sebagai pakan, sebaiknya cacing direndam selama 3 hari terlebih dahulu ya Baru sesudah itu diberikan kepada ikan emas Kalau tidak seperti itu, cacing sutra justru bisa menjadi pembawa bibit penyakit untuk ikan emas dan membuatnya mudah mati Wah perlu hati-hati sekali ya sahabat Sekampadi Makan alternatif yang bisa menjadi pilihan berikutnya adalah sekampadi Ikan emas sebenarnya merupakan tipe ikan omnivora yaitu hewan pemakan daging dan tumbuhan Salah satu tumbuhan yang bisa dibuat menjadi makanan ikan emas yaitu sekampadi sahabat Namun sekampadi jangan disajikan sebagai sekampadi saja ya Berilah campuran tetes tebu, arang kelapa, dan tepung ikan Kombinasi ini jika diendapkan kemudian akan menjadi pelet alami Setelah menjadi pelet, maka kamu bisa memberikan makanan tersebut pada ikan emas dan lihatlah pertumbuhannya Selain memberi pakan, agar ikan emas cepat besar harus diikuti dengan pengelolaan kolam yang baik ya Tujuannya agar ikan tidak stres atau bahkan mati Supaya kamu tidak rugi, pastikan jangan sampai ikan-ikan peliharaanmu stres ya sahabat Bagaimana nih? Sudah paham kan jenis pakaian apa saja yang cocok untuk ikan emas? Coba share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel suksespedia Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya